Oke baik, perkenalkan nama saya Elsa Maria Cardoso, saya mahasiswa jurusan sosiologi semester 5 kelas B. Di sini saya akan mereview buku hasil, mereview buku karya Richard Dilliams tentang gerakan operasi. Ini adalah tugas pertama dari mata kuliah gerakan sosial. Yang pertama itu adalah sejarah dan teori kerjasama. Sejarah dan teori kerjasama dari gerakan operasi. Pada abad ke-18 dan abad ke-19, operasi itu telah menyebar di seluruh dunia. Teori operasi ini dirumuskan pada abad ke-20. Perkumpulan operasi telah dibentuk lebih dari 26 negara. Pada abad, pada tahun 1925, 74 negara itu memilih kooperasi yang berkembang besar. Dan pada tahun 1950, terdapat 134 negara. Dan pada tahun 1984, terdapat perkumpulan kooperasi sebanyak 165 negara. Gerakan kooperasi dan korang gerakan kooperasi itu telah mengubah kehidupan jutaan orang di seluruh dunia. Asal mula gerakan kooperasi itu berasal dari sebuah kooperasi asuransi yang kebakaran. Yang didirikan di Inggris pada tahun 1700-an. Yang berikut, pada bagian, pada akhir abad ke-20 itu telah terjadi peningkatan besar dalam kegiatan kooperasi di India. Yang dibangun di atas kooperasi kredit sebelumnya. Sebelumnya yang didirikan pada tahun 1906 dan 1907. Dan dengan disahkannya Undang-Undang Masyarakat Kooperasi. Diperluas dan diubah pada tahun 1912. Yang berikut adalah prinsip-prinsip kooperasi. Yang pertama, menawarkan keanggotaan. Sukarela dan terbuka. Yang kedua itu diatur oleh partisipasi. Yang setara dan adil oleh para anggota. Yang ketiga itu, tetap bebas dari investasi, invensi, dan pemerintah atau kekuatan luar. Yang berikut, mendidik anggotanya. Dan masyarakat tentang sifat, prinsip, nilai, dan manfaat kooperasi. Yang berikut, mendorong kerjasama antarokoperasi. Yang berikut adalah melindungi lingkungan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Yang berikut adalah jenis-jenis kooperasi, yaitu kooperasi nilai tambah, kooperasi distribusi, kooperasi konsumen, kooperasi pekerja, kooperasi perumahan, dan kooperasi keilangan. Yang berikut itu adalah membandingkan kerjasama, persaingan, dan individu, dan upaya individu. Kerjasama dan persaingan itu dilakukan selama abad terakhir. Kebanyakan dilakukan dalam 30 tahun terakhir. Pengaturan kerjasama ini tidak membedakan antara kerjasama dan persaingan, sehingga tidak mungkin untuk membandingkan dua gaya kelompok yang sangat berbeda ini. Atau bahkan untuk memilih dua faktor dalam perbandingan usaha kelompok dan individu. Yang berikut adalah model ekonomi standar dan globalisasi. Salah satunya adalah pasar bebas. Perekonomian pasar bebas negara itu adalah lelang, terbuka dengan jumlah pembeli dan penjual yang cukup besar, untuk memastikan likuiditas hampir setiap saat. Ada dua asumsi penting yang tertanam dalam model konseptual ini, yaitu yang pertama itu terdapat informasi yang gratis, terbuka, lengkap, dan instan yang tersedia untuk semua pembeli dan penjual barang dan jasa. Yang kedua itu ada kesempatan yang sama bagi semua pembeli dan penjual untuk menyajikan, menukar, dan menerima, serta menolak dan memilih tawaran. Yang kedua itu adalah studi kasus koperasi. Yang pertama kerjasama dan keuangan mikro di Asia. Sebuah studi penting di Asian Development Bank pada tahun 2004 itu merinci proses pembentukan kredit mikro di berbagai negara di Asia. Kedua dari negara tersebut yaitu Bangladesh dan Indonesia itu memberi contoh dari dua pendekatan kredit mikro yang sangat berbeda. Bintang perkembangan koperasi di Asia tentunya adalah Grandmer Bank di Bank of Bangladesh dengan model kelompok perempuan desa itu untuk meminjam, menabung, dan memperbaiki keluarga. Gerakan koperasi Bank Indonesia menyesuaikan model gremon dengan Departemen Keuangan Mikro pada akhir tahun 2014 itu telah menjangkau lebih dari 4 juta penginjam dan 10 juta penabung. Yang berikut adalah gerakan koperasi di India. Masyarakat sipil di India itu telah melalui sejumlah fase selama beberapa abad terakhir. Sebelum invasi Inggris pada tahun 1700-an, masyarakat sipil itu tidak lebih dari mengumpulkan makanan untuk orang miskin dan mendistribusi pakaian lama, fase pemberian sedekah. Ketika peran para misionaris itu datang, masyarakat sipil itu menimbangkan dua institusi yang sangat penting bagi perkembangan India modern. Salah satu ini adalah pembangunan dan operasian sekolah untuk anak-anak. Banyak dari kelas menengah di India saat ini itu telah dididik di sekolah misi. Konstribusi besar kedua dari misionaris itu adalah menyediakan perawatan kesehatan bagi orang miskin. Peran kasta dalam budaya India Ada tiga contoh usaha koperasi di India memiliki jumlah faktor yang sama, yaitu kelompok dengan kelompok desa kecil. Belajar mengarahkan pembangunan mereka sendiri. Yang kedua itu adalah kelompok koperasi itu menggunakan prinsip-prinsip keuangan mikro. Untuk memanfaatkan usaha mereka. Dan yang ketiga itu adalah semua jenis koperasi itu sedang menemukan cara untuk mereplikasi diri mereka sendiri. Dan melihat diri mereka menyebar ke seluruh wilayah yang semakin luas. Yang berikut itu adalah Madragon atau pengalaman kerja basti. Sekolah teknologi operasi Madragon itu didirikan di bawah kepemimpinan yang berdedikasi pakter dari pakter Aris Mendi dari kelompok kecil insinyur pada tahun 1940-an. Dan operasi Madragon ini bersiap untuk memproduksi dengan membentukan operasi produksi baja Fagor pada tahun 1956. Yang berikut adalah kooperasi di Amerika Latina. Kooperasi di Amerika Latina pada tahun latin itu 137 Viennes Grey Girls. Mungkin satu-satunya itu kooperasi ini yang dapat mengandalkan kapitalisasi penumpusan mereka melalui penggunaan tanah yang tepat. Kesan keseluruhan dari kooperasi di Amerika Latina ini adalah bahwa gerakan ini itu tumbuh subur dan menjejikan ekonomi yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera bagi komunitas tersebut. Tekanan untuk membatasi kooperasi dapat berasal dari beberapa sumber. Yaitu yang pertama itu pemerintah membuat undang-undang dan perjanjian serta nafta yang membatasi kemampuan kooperasi untuk menawarkan produksinya ke pasar dunia. Yang kedua itu adalah pasar modal yang menimbulkan hamilkan untuk menerapkan yang paling efektif dari kerjasama. Yang kedua itu adalah lembaga pendidikan gagal memberikan pelatihan yang dibutuhkan untuk kompetensi dalam ekonomi abad G21. Yang berikut adalah analisis implikasi demi masa depan. Asosiasi bisnis kooperasi nasional itu telah menyusunkan daftar faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan dari suatu kooperasi. Yang pertama itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kooperasi itu gagal, yaitu pemilihan direktur yang buruk, terutama mereka yang gagal untuk mendukung kooperasi mereka. Yang kedua itu adalah anggota, anggota yang bergabung tetapi tidak pernah menggunakan kooperasi mereka dan memotongnya untuk keuntungan kecil di tempat yang layak. Yang berikut itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan suatu kooperasi itu berkembang. Yang pertama itu menyediakan hanya barang dan jasa yang digunakan anggota. Yang kedua menggunakan kooperasi aset tetap, tamu pada tingkat 75 persen atau lebih. Yang ketiga itu anggota yang melakukan sebagian besar bisnis mereka dengan kooperasi. Yang ketiga itu adalah biaya administrasi yang overhand meronda, yang memposisikan diri secara agresif untuk perubahan dalam operasi pasar dan kebutuhan anggota. Terima kasih telah menonton!